Selamat malam Pak Tatang dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan paper review. Perkenalkan saya Deborah Giovanni, kemudian ada Mas Akladera Putra Pawigo dan Maretta Putri Hasyatama. Malam hari ini kami akan mempresentasikan paper review Intellectual Property, Valuation Manual, A Preliminary Guide. Introduction, kekayaan intelektual adalah sesuatu yang dapat dijual, digadaikan, dan dibuang seperti properti biasa. Namun tidak seperti properti berwujud, penentuan IP telah menjadi tantangan dan banyak jenis IP, ada banyak jenis IP dan untuk setiap usaha dan tahap pemanfaatannya. Nilai atau bahkan apresiasi nilainya berubah-ubah. Khususnya diamati bahwa usaha mikro kecil menengah atau UMKM belum mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang nilai IP. Dengan adanya panduan tentang penilaian kekayaan intelektual ini, diharapkan ekonomi APEC dapat menyampaikan kepada masyarakat umum, khususnya UMKM, bagaimana kekayaan intelektual dapat dinilai dan mengapa penting untuk membuat mekanisme penilaian kekayaan intelektual. Dengan melihat dan memahami nilai IP dan bagaimana penilaian kinerja, diharapkan UMKM dapat terdorong dan memanfaatkan sistem IP dan melindungi serta menegakkan IP mereka. Manual ini dimaksudkan hanya sebagai referensi untuk ekonomi APEC, terutama untuk memungkinkan mereka menyajikan kepada para pemangku kepentingan mengapa IP memiliki nilai, bagaimana IP dinilai, dan mengapa penting untuk membuat mekanisme penilaian IP. Diskusi yang lebih menyeluruh dan studi mendalam ini diperlukan untuk mengembangkan panduan yang lebih rinci dan komprehensif. Pentingnya, importance of IP and its valuation, jadi kekayaan intelektual adalah aset tidak berwujud, oleh karena itu kekayaan intelektual dapat menjadi subjek dari aturan kepemilikan dan harus diperlakukan seperti properti berwujud biasa. Sebagai aset, IP juga dianggap sebagai sekumpulan hak yang didefinisikan dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, karakteristik penting dari IP adalah bahwa ia memberikan perusahaan keunggulan kompetitif. Lebih dari sekedar aset tidak berwujud, IP juga merupakan alat untuk daya saing dan komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut studi WIPO dan proyek penelitian bersama Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di enam negara, ada korelasi positif antara penguatan IP dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Dalam sebuah studi juga yang dilakukan di 2015 oleh perusahaan internasional yang menyediakan layanan yang berpusat pada aset IP, Ocean Tomo, LLC, data menunjukkan tren peningkatan nilai aset tak berwujud memang mendorong nilai dan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selain itu, menilai dan membiayai IP menciptakan efek berganda tidak hanya untuk sektor bisnis, tapi juga untuk pemerintah. Ini akan berarti penambahan pekerjaan, penelitian yang lebih besar dan lebih banyak peluang. Jadi potensi yang dibawa oleh IP ke industri dan ekonomi dapat dirasakan secara besar-besaran, tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara global. Uses of IP Valuation, tabel di bawah ini merinci berbagai tujuan dalam penggunaan IP. IP itu dapat digunakan dalam strategic planning, kemudian strategic alliance, ini dasar pengambilan keputusan, olokasi modal dan pembagian keuntungan. Kemudian financial report, ini berdasarkan standar pelaporan pembiayaan internasional, kemudian sales transaction support, licensing, ini sebagai dasar untuk eksploitasi IP. Seperti dalam negosiasi yang melibatkan penjualan, lisensi, dan pertukaran IP. Equity restructuring, dan collateral based financing untuk menggalang dana dan pengamanan pembiayaan, agunan, likuidasi, merger, spin-off, dan kebangkutan. Infringement, damage, dan transfer pricing juga merupakan salah satu tujuan dari penilaian IP. Menurut Mr. Laya, dalam penilaian KI, ada kebutuhan untuk mengkonteksualisasikan penilaian, mengevaluasi risiko dan pengembalian, mempertimbangkan kekokohan dan konsistensi dalam strategi dan konsistensi dalam pendekatan dan metodologi. Bagi UMKM, penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana menentukan nilai IP mereka, mulai dari konsep dualisasi bisnis, penjualan bisnis, akuisisi, merger, pembiayaan, sekuritisasi, warah labah, hingga perizinan, atau bahkan likuidasi. Berikut adalah tabel deskripsi dasar dari konsep dan definisi dari berbagai jenis haki. Ada patent, ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu produk atau proses yang baru, melibatkan langkah inventif dan mampu diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungannya ini hingga 20 tahun, sejak tanggal pengajuan. Kemudian ada utility model, ini patent jangka pendek yang diberikan atas perbaikan dari suatu penemuan. Jangka waktunya lebih pendek, yaitu biasanya antara 6 sampai 15 tahun tergantung dari suatu negara, dan tidak terlalu ketat. Industrial design, ini adalah desain dari suatu produk, ini untuk jangka waktunya itu setidaknya 10 tahun. Kemudian, trademark, ini merek dagang atau adalah hak eksklusif atas tanda atau kombinasi tanda yang mampu membedakan barang atau jasa. Jangka waktu perlindungannya ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian untuk copyright, perlindungan yang diberikan kepada karya, sastra, dan artistik sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cita dalam karya asli. Kemudian ada thread secret, rahasia dagang adalah informasi rahasia yang memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis. Kemudian ada geographical indication, indikasi geografis mengidentifikasi suatu barang sebagai barang yang berasal dari suatu wilayah di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya. Layout design dan off-integrated circuit, ini desain tata letak mengacu pada disposisi tiga dimensi, bagaimana diekspresikan dari elemen-elemen setidaknya satu diantaranya adalah elemen aktif dan beberapa atau semua interkoneksi sirkuit terpadu. Kemudian ada intangible asset, selain haki yang tadi disebutkan di atas, bentuk-bentuk asset tak berwujud lainnya, ini tidak didefinisikan secara hukum, tetapi dianggap berharga dalam konteks akutansi dapat diberi nilai. Beberapa contoh, yaitu kontrak, kemudian perjanjian eksklusif, dan goodwill. Dalam penilaian, IP seringkali digabungkan dengan atau didukung oleh jenis asset tak berwujud lainnya. Berbeda dalam bentuk dan jenisnya, asset tak berwujud diidentifikasi dengan bantuan kerangka kerja yang ada. Ada tiga, yaitu teori bisnis dan ekonomi, yaitu lima kekuatan Porter, kerangka kerja konseptual, dan kerangka kerja peraturan. Kita lihat di sini adalah Porter's Five Force, dikembangkan oleh Prof. Michael Porter dari Harvard Business School. Lima kekuatan Porter membantu dalam memahami daya saing lingkungan bisnis, serta mengidentifikasi potensi strategi bisnis. Jadi di sini ada empat yang mempengaruhi, yaitu new threat of new entry, ini adalah kemungkinan adanya pesaing baru, kemudian supplier power, ini kekuatan dari supplier, kemudian buyer power, ini untuk kekuatan tawar-menawar, kemudian threat of substitution, jadi ancaman dari produk-produk, adanya produk-produk substitusi. Kemudian konseptual framework, model intelektual, ini adalah istilah yang kini semakin sering digunakan sebagai nama kolektif untuk mendorong kinerja baru di perusahaan. Istilah ini mencakup berbagai jenis model yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut dalam kekayaan intelektual dan aset intelektual. Ada tiga, yaitu intelektual property, intelektual aset, dan intelektual kapital. Intelektual property ini adalah klasifikasi khusus dari aset tidak berwujud dan unik karena pemilik IP dilindungi oleh hukum dan eksploitasi yang tidak sah oleh orang lain. Menghasilkan nilai tambah dan kemampuan pemiliknya untuk menggunakan hal eksklusif kepemilikan. Kemudian intelektual aset, intelektual aset memiliki deskripsi berwujud atau fisik yang dipodifikasi atau pengetahuan spesifik yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyatakan hak kepemilikannya. Tidak semua intelektual aset dilindungi oleh hukum. Kemudian intelektual kapital. Intelektual kapital memiliki pengetahuan kumulatif dari sebuah bisnis yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan pengaruh. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif dan memungkinkan Anda untuk menghindari pengulangan kesalahan lama yang digambarkan seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian regulatory framework ini IFRC RS3 berupaya meningkatkan relevansi, keandilan, dan keterbandingan informasi yang diberikan mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip tentang pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas yang diperoleh, penentuan goodwill, dan pengungkapan yang diperlukan. IFRS3 mengkategorikan aset tidak berwujud ke dalam kategori berikut. Jadi ada lima kategori. Kategori related, kemudian technology-based, contract-based, dan marketing-related, artistic-related. Anson menjelaskan bahwa meskipun aset-aset tersebut digabungkan, bukan berarti aset-aset tersebut tidak dapat dinilai secara terpisah. Aset tidak berwujud digabung untuk memberikan atau menetapkan nilai pasar yang lebih jelas. Karakteristik of intangible asset. Aset tidak berwujud dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan karena alasan berikut. Dapat menjadi pendorong nilai utama, memberikan harga premium, menciptakan keunggulan biaya, mengatasi atau menciptakan hambatan masuk, membangun keunggulan teknologi, meningkatkan pelangsa pasar, dan mewakili mata uang dalam transaksi. Driver of intangible asset value. Aset tak berwujud dinilai berdasarkan berbagai jenis pendorong yang mungkin dimilikinya. Misalnya ada korelasi antara waktu perusahaan menjalankan bisnis, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan, dan penciptaan nilai aset tak berwujud. Di bawah ini adalah beberapa contoh pendorong nilai untuk aset tak berwujud. Itu adalah waktu sejak dimulainya bisnis dan trend pertumbuhan, dan profitabilitas selama jangka waktu tersebut. Customer awareness, pengakuan, dan penerimaan customer, market size atau share, ongoing capital recruitment, economic condition, teknologi advancement. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bumareta, silakan. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mapping IPs and other intangible assets in business. Jadi di sini ada lima stage. Yang pertama ada stage satu, seed and development. Bisnis memiliki siklus hidup tertentu. Penemu dan pencipta ini seharusnya sudah menyadari bahwa mereka ini sebenarnya adalah menciptakan IP atau aset tidak berwujud karena semua bisnis itu dimulai dari adanya ide. Dan untuk yang stage kedua ini startup, pada tahap ini para inventor atau pembuat ide sudah siap untuk mengumumkan secara resmi bahwa mereka kini terbuka untuk berbisnis. Dan ketika mereka meluncurkan bisnisnya, mereka juga akan memberi tahu semua orang bagaimana bisnis dan produk mereka akan diidentifikasi. Tahap permulaan biasanya berlangsung sekitar lima tahun tergantung pada jenis bisnisnya. Dan selama periode ini, bisnis mereka dapat menghasilkan lebih banyak IP. Next. Yang selanjutnya ada di stage three, ada growth and establishment. Pada tahap ini, bisnis mereka mungkin telah berhasil melampaui semua prediksi negatif yang biasanya dikaitkan dengan startup. Mereka sekarang memiliki basis pelanggan, informasi pemasok, kontrak, dan informasi rahasia lainnya. Dalam hal ini, mereka juga mungkin harus mempertimbangkan perlunya melindungi informasi berharga dan jika perlu merahasiakannya. Pada tahap ini juga, karyawan atau mitra bisnis mungkin diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan atau NDA untuk melindungi rahasia dagang dan mungkin ada kebutuhan untuk menandai file sebagai rahasia. Dan yang keempat ada stage four, expansion. Di sini, pada tahap ini, para wira usaha dapat terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru karena mereka sudah mempunyai keahlian dalam menjalankan usahanya. Mereka mungkin juga telah mempunyai kemampuan penelitian dan pengembangan sendiri. Mereka juga mungkin mempertimbangkan untuk mengakui sisi bisnis atau IP lain untuk memperkuat kehadiran bisnis mereka. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengelola IP mereka dengan baik dan nilainya secara strategis. Dan yang terakhir ada stage five, sustainability and possible exit. Di sini, ketika bisnis sudah menghasilkan keuntungan dan terdapat profitabilitas yang berkelanjutan, seseorang dapat mempertimbangkan untuk memperluas bisnisnya lebih lanjut atau melakukan diversifikasi bisnis. Pilihan lainnya adalah dengan membuat strategi keluar di mana pemilik akan menuangkan apa yang telah mereka bangun dengan menjualnya kepada investor yang berminat atau melakukan merger. Dalam kedua kasus tersebut, sangat penting bahwa tahap ini mereka harus mampu memberikan penilaian yang tepat sehingga seluruh IP dan AC tidak berwujud yang mereka hasilkan untuk memastikan pengembalian investasi yang optimal. Dan selanjutnya ada methodologies in IP valuation. Di sini tujuan penilaian IP adalah untuk memperoleh nilai objektif dengan menggunakan informasi yang dapat diandalkan seperti data industri dan prediksi pasar terhadap penjualan di masa depan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan nilai yang dapat diterima oleh pemilik IP serta pihak lain yang berkepentingan. Dan secara umum terdapat dua kategori utama penilaian yaitu ada kuantitatif penilaian dan kuantitatif kualitatif penilaian. Yang pertama kuantitatif penilaian. Ini termasuk bagian dari sains dari penilaian dan ada sejumlah metode penilaian kuantitatif yang digunakan oleh para profesional namun yang paling umum adalah pendekatan biaya, pendapatan, dan pasar. Untuk kualitatif penilaian ini salah satu bagian seni dari penilaian dan mengevaluasi menggunakan berbagai indikator seperti kualitas dan potensi HKI dalam hal kekuatan, kelemahan, dan validitas perlindungan, cakupan geografis, penegakan HKI, dan tantangan seperti pembatasan hukum, persaingan, hambatan masuk, risiko, dan lain-lain. Dan selanjutnya faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama informasi yang tersedia mengenai peluang usaha atau komersialisasi. Yang kedua ada kondisi pasar yang dipahami dengan baik. Dan yang ketiga daya jual produk atau jasa yang dihasilkan berdasarkan IP. Selanjutnya pedoman penilaian Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited atau AVCAL saat ini merekomendasikan agar pendekatan berbasis pasar digunakan sebagai mediotologi utama untuk menentukan tingkat investasi di perusahaan-perusahaan tahap awal dengan aset bersih atau pendekatan biaya digunakan sebagai pendekatan lintas untuk memeriksa nilai-nilai ini. Dan penilaian berbasis pasar direkomendasikan ketika melakukan penelitian untuk yang pertama menetapkan tarif royalti perizinan, yang kedua mengamankan investasi keuangan dan menentukan tingkat ekuitas, dan yang ketiga membantu pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha strategis di perusahaan. Dan disarankan agar pendekatan biaya digunakan untuk yang pertama persyaratan standar hukum dan akutansi, dan yang kedua berpajakan. Dan yang selanjutnya ada valuation process. Di sini menilai sesuatu yang tidak berwujud mungkin merupakan tugas yang rumit dan berlarut-larut. Hal ini terjadi karena sebagaimana yang telah dikemukakan, meskipun penilaian merupakan ilmu yang mengikuti prosedur yang jelas, namun penilaian bukanlah ilmu yang mutlak. Penilaian memerlukan banyak subjektivitas karena penilai masih perlu menggunakan asumsi profesionalnya untuk menghasilkan suatu nilai. Meskipun penilaian mungkin rumit, tabel di bawah ini menunjukkan tugas yang harus dilakukan untuk proses penilaiannya sistematis. Yang pertama adalah menentukan parameter penilaian, dan yang kedua ada mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang ketiga menerapkan pendekatan penilaiannya tepat, dan yang keempat ada perkiraan nilai rentangnya. Next. Dan selanjutnya ada valuation approach, yaitu di bagian pendekatan biaya. Di sini ada prinsip memiliki dua varian, biaya reproduksi dan penggantian. Untuk reproduksi ini memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk merekonstruksi secara tepat replika aset IP. Dan yang kedua ada penggantian apa yang biasanya dikeluarkan untuk mengganti suatu aset tidak harus berupa replika yang sama, namun sesuatu yang memiliki kegunaan atau kegunaan yang sama dengan aset yang dimiliki, aset yang dinilai. Selanjutnya mengumpulkan apa yang dibelanjakan secara historis, memperkirakan berapa banyak yang akan dikeluarkan untuk mengganti aset tertentu. Dan juga prinsipnya dapat digunakan untuk menilai mengakuisisi perangkat lunak pihak ketiga, perangkat lunak yang dikembangkan secara internal dan digunakan secara internal tidak dapat dipasarkan, dan yang ketiga tenaga kerja yang dikumpulkan. Lalu selanjutnya ada masalah dan tantangannya. Yang pertama, tidak memikirkan apakah ada permintaan pasar atau penerimaan pasar serta manfaat ekonominya di masa depan, sehingga tidak memberikan nilai intrinsik dari aset tersebut. Dan yang kedua, menentukan dasar biaya penggantian atau reproduksi bruto. Yang ketiga, menentukan dasar estimasi masa manfaat atau EUL. Dan yang keempat adalah menghitung depresiasi ekonomi dan sisa ekonomi yang dihasilkan. Dan salah satu contohnya adalah agar suatu obat dapat dipasarkan, perusahaan farmasi mungkin harus mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan sebesar USD 1,3 miliar, pendaftaran patent dan biaya hukum sebesar USD 100 ribu, uji klinis sebesar USD 1,4 miliar, serta biaya tenaga kerja lainnya sebesar USD 200 juta. Secara keseluruhan, perusahaan mungkin telah menghabiskan total USD 2,91 miliar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akuladera. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pasar. Nah, metode ini paling sering memperkirakan nilai IP pada transaksi pasar serupa. Misalnya suatu perjanjian lisensi atau mengakuisisi hak patent. Terdapat dua poin besar. Yang pertama, prinsip. Yang pertama, memperkirakan nilai aset dengan melihat aset serupa yang mungkin telah dijual atau dilisensikan dan menggunakan nilai transaksi sebagai patokannya. Dalam artian, harga kuotasi di pasar masih aktif. Lalu yang kedua, perlu melihat setiap kondisi portfolio aset dan memahami manfaat ekonomi di masa depan sebelum menentukan nilai sebenarnya. Lalu yang terakhir, pada prinsip yang terakhir ini, untuk digunakan, untuk menilainya itu yang pertama adalah frekuensi atau spektrum. Yang kedua, nama domain internet. Yang terakhir adalah hak pencatatan. Nah, setelah ada prinsipnya, pastinya ada masalah dan tantangannya juga. Yang pertama ini, kita kesulitan dalam menemukan aset yang sebanding untuk dijadikan dasar pendekatan pasar, keunikan dan inovasi aset kekayaan intelektualnya. Ini dalam artian melakukan penyesuaian yang tepat terhadap data berbasis pasar. Jadi, sesuaikan bersama pasarnya. Lalu yang tantangan yang terakhir, yakni memiliki dasar yang tidak kuat, karena dasarnya sendiri non-finansial. Oke, next. Nah, untuk contohnya ini ya, perusahaan A menjual portfolio patent yang terdiri dari 6.000 patent seharga 4,5 miliar USD, lalu rata-rata per patentnya sekitar 750.000 USD. Dengan menggunakan metrik yang sama sebesar 750.000 per patent transaksi selanjutnya untuk perusahaan B yang memiliki 17.000 patent akan menghasilkan 12,75 miliar USD untuk seluruh portfolio patentnya. Lalu perusahaan C membayar perusahaan B 12,5 miliar untuk aset perusahaan B termasuk aset keras seperti ponsel dan peralatan-peralatan lainnya. Sehingga pada akhirnya para analis memperkirakan nilai patent perusahaan B sekitar 4 miliar USD. Sehingga nilai per patent adalah 250.000 atau hanya 1 per 3 dari nilai patent perusahaan A. Sedangkan transaksi lainnya di perusahaan D memiliki 9.000 patent. Jadi lebih banyak daripada perusahaan A dan lebih sedikit dari perusahaan B. dengan menerapkan penilaian perusahaan A sebesar 750.000 USD maka akan memberikan nilai sekitar 6,75 miliar USD untuk portfolio patentnya. Namun para analis memperkirakan nilainya hanya 2 sampai 3 miliar USD. Hal ini menghasilkan nilai 200.000 USD per patent sehingga mendekati jumlah yang dibiarkan perusahaan B untuk patent perusahaan B. Lalu ada pendekatan pendapatan. Nah ini merupakan metode untuk penilaian IP. Adprinsipnya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan prinsip antisipasi dan menghargai perekonomian di masa depan pada aset yang tidak terwujud. Lalu yang kedua metode paling umum ini adalah dibagi dua lagi ya. Jadi ada keringanan royalti, RFR. Nah gagasan dibalik ini adalah bahwa uang dihemat karena tidak ada lagi pembayaran royalti karena Anda memiliki aset atau merek. Untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan penjualan dikali tarif royalti. Selanjutnya ada metode penghasilan berlebih multiperiod atau MEEM. Metode ini memperkirakan arus kas yang hanya dapat distribusikan pada aset tidak berwujud. Jika terdapat arus kas yang dapat distribusikan pada aset pendukung seperti properti, modal kerja, dan peralatan maka arus kas tersebut akan dikurangkan ke nilai aset tak berwujud atau ke arus kas yang dipertimbangkan dalam pendekatan ini, terbaik untuk menilai hubungan pelanggan atau teknologinya sendiri. Lalu untuk prinsip yang kedua, dari metode di atas juga dapat digunakan untuk menilai izin pengoperasian dan juga izin perjanjian non-kompetisi. Lalu metode lain untuk penilaian teknologi sendiri adalah yang pertama ada alokasi aset di mana rumusnya nilai bisnis dikurangi aset lainnya dikalikan persentase dari kesenturan teknologi pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah aturan praktisnya yaitu nilai bisnis dikalikan 25% di mana 25% itu merupakan konstanta atau ketetapan. Lalu yang terakhir adalah metode bagi hasil yakni lab operasional dikali sepertiganya. Tentunya pasti ada masalah dan tantangannya yakni mengidentifikasi pendapatan ekonomi yang secara khusus dapat didistribusikan kepada IP atau aset yang dinilai. Berikut adalah langkah-langkah penilaian teknologi dalam artian untuk metode alokasi aset. Yang pertama, manual penilaian kekayaan intelektual perkiraan penjualan bisnis di masa depan di mana teknologi lebih sering dieksploitasi seperti yang zaman sekarang ini makin banyak teknologi dibandingkan tenaga konvensional. Lalu yang kedua, memperkirakan laba operasional setelah pajak. Ketiga, memprediksi faktor penyesuaian seperti depresi dan lain-lain. Lalu langkah keempat, menghitung arus kas tahun-tahun mendatang. Jadi di masa depan. Lalu yang kelima, menghitung tingkat diskonto pada arus kas. Lalu yang keenam, menghitung arus kas diskon atau DCF. Atau DCF itu diskon current flow. Lalu langkah ketujuh, menghitung nilai bisnis dengan menjumlahkan DCF itu sendiri. Lalu langkah ke-8, menghitung aset tak terwujud. Nah seperti rumusnya nilai bisnis dikurangi FA, dikurangi TA. Lalu langkah ke-9, memperkirakan persentase nilai teknologi di antara aset tak berwujud. Lalu ke-10, mencatat nilai teknologi total atau dengan perhitungan intangible dikalikan persentase. Lalu langkah ke-11, memperkirakan persentase nilai teknologi spesifik. Lalu yang terakhir, mencapai nilai teknologi tertentu. Atau rumusnya total dari teknologi dikali persentase, dikalikan lagi tiga. Lalu untuk langkah-langkah penilaan teknologi, metode MEEM, langkah pertama, dapatkan pendapatan yang diharapkan untuk IP subject. Pendapatan aktual akun tahun ini dikalikan tingkat keusangan di teknologi. Jadi tingkat lama-langkahnya teknologi. Lalu dapat menghasilkan pendapatan yang diharapkan di tahun depan dari teknologi itu sendiri. Lalu yang kedua, kurangi semua biaya. Dengan rumus pendapatan yang diharapkan dari yang ada, terutama teknologinya, dikurangi biaya penjualan, dikurangi umum dan administrasi pengeluaran, sehingga dapat menghasilkan penghasilan sebelum bunga dan pajak dari teknologi. Lalu dikalikan lagi satu main tarif pajak dari penghasilan itu sendiri, lalu menghasilkan laba operasional bersih setelah pajak dari teknologi. Selanjutnya langkah ketiga, menerapkan biaya aset kontributor atau CAC dengan rumus perhitungan pendapatan bersih setelah tarif pajak dari yang ada. Itu dari teknologinya. Lalu ditambahkan biaya amortisasi dan penyusutan yang berkaitan dengan teknologi. Biasanya biaya ini itu hanya ditambahkan jika dikurangkan dalam mempertirakan tarif laba bersih setelah pajak, seperti tadi. Lalu dikurangi beban modal yang terkait dengan penghidupan atas aset tetap terkait modal kerja, tenaga kerja yang dikumpulkan dan aset tidak berwujud lainnya jika aset tersebut masih berlaku dan dapat menghasilkan kelebihan penghasilan dari yang ada, dari teknologinya. Lalu pada 4, menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dengan rumus perhitungan penghasilan berlebih dari teknologi, dikalikan faktor diskon dapat menghasilkan nilai dari keseluruhan kelebihan pendapatan dari teknologi yang ada. Untuk langkah kelima, jumlahkan nilai sekarang dari kelebihan pendapatan di setiap tahunnya. Lalu langkah yang terakhir, memperkirakan manfaat amortisasi pajak TEP jika masih berlaku. Contohnya, metode berbasis pendapatan. Ketika perusahaan ditawari 100 patent untuk lisensi sebelum pemilik menawarkan untuk dijual kepada pihak ketiga. Nah, ini yang pertama, uji tuntas terhadap patent menunjukkan adanya resiko pelanggaran 5 patent. Jika perusahaan tidak memperoleh atau melisensikan patent, seberapa besar kemungkinan perusahaan tersebut akan dituntut? Misalnya, 80% kemungkinan tuntutan atas patent yang beresiko. Lalu yang ketiga adalah, apakah ada kemungkinan untuk merugikan? Misalnya, 30%. Lalu yang keempat, aktivitas yang ditargetkan dan diperkirakan paparan jika terjadi kerugian. Misalnya, 100 juta dolar. Lalu yang terakhir, rata-rata biaya litigasi. Misalnya, 1 juta dolar, baik menang ataupun kalah. Pada, dari kelima itu, kita ambil rumusnya. Yang pertama, dari spetan, dikalikan height rate, sama dengan expected switch, dikalikan loss rate, dikalikan exposure in loss, ditambahkan rata-rata dari lead expenses, yaitu total. Nah, dari data tersebut, kita masukkan ke rumus tersebut dan menghasilkan 16 miliar dolar. Lalu yang kedua adalah, contoh, dari metode RFR, dengan izin edan produk yang diberikan hingga tahun 2022. Royaltinya, ditetapkan 2%, nilai diskon 10%, pajak 30%, dengan variable, tarif royalti, nilai diskon, dan kehidupan ekonomi yang bermanfaat. Perkiraan bisnis untuk dieksploitasi oleh penerima lisensi, hipotesis seperti ini. Dari tahun 2017 sampai tahun 2025, untuk nilai sales tentunya masih tetap. Yang hanya membedakan, nilai sales hingga nilai setelah pajak. Setelah pajak itu, masih tetap. Dari tahun ke tahun sampai 2017, sampai 2025. dan tetapi yang membedakan dari semuanya, diskon faktornya, semakin lama, semakin kecil. Lalu ada diskon cash flow-nya, berbanding lurus sama diskon faktornya. Jadi, semakin lama, semakin kecil, sehingga menghasilkan NPV 42,3. Lalu, contoh yang ketiga, melalui pendekatan MEM, dimana ini untuk sampelnya sendiri mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Tentunya, sama seperti metode sebelumnya. Ya, ini semakin lama, semakin kecil dari net income-nya. Lalu, kita lihat pada trademars, pada pasarnya sendiri, semakin kecil. Jadi, semakin kecil dan juga hingga pada total aset charge, juga semakin kecil. Semakin kecil. cash flow after tax semakin kecil. Jadi, pembayaran pajak setelah itu di masa depan. Oke, next. Lalu, ada penilaan teknologi menggunakan berbagai indikator. Pada sumber Petsnap 2017, menyajikan indikator yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan nilai pasar dari suatu patent. Indikatornya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, ada kekuatan penelitian dan pengembangan dari penemuan. berdasarkan jumlah penemu dalam suatu patent. Banyaknya penemu dalam suatu patent seringkali menunjukkan nilai potensial yang lebih besar. Lalu, kedua, sedang tren. Masih tren-trennya teknologi, jadi eksploitasi di masa depan. Hal ini menunjukkan apakah suatu teknologi panas atau booming dengan membandingkan aktivitas IP dalam mode klasifikasi patent internasional atau IPC. Lalu, yang ketiga, ada keberlanjutan tren teknologi. Jadi, trennya masih berlanjut-berlanjut. Hal ini menurunkan siklus inovasi suatu teknologi atau industri dengan membandingkan berbagai periode referensi. Lalu, yang keempat, ukuran total aktivitas ini memberitukan jumlah total penemuan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dalam bidang teknologi yang sama. Yang menentukan total aktivitas berperiod. Lalu, ada ukuran keluarga ini mengacu pada patent setara yang berhubungan dengan penemuan yang sama. Hal ini akan menunjukkan berapa banyak pasar yang tercakup dalam perlindungan dan memperhitungkan jumlah dan ukuran pasar. Lalu, pentingnya untuk teknologi atau aplikasi lain. Hal ini mempertimbangkan usia patent. Hal ini penting karena semakin banyak patent yang dikutip, maka semakin relevan dari teknologi tersebut. Yang terakhir ada kematangan patent dari suatu teknologi itu. Setelah semuanya, lalu tinggal kematangannya. Maka hal ini memperhitungkan masa hidup patent nilai suatu teknologi menurun pada akhir masa pakenya. Titik nilai maksimum dimulai setelah fase oposisi dalam 6 bulan terakhir hingga habis masa berlakunya. Suatu teknologi mungkin tidak lagi dapat diperdagangkan. bergantung pada kelas aset yang menjadi dasar penilaian IP. Penilai harus menganalisi serangkaian aset lain yang mungkin dimiliki perusahaan yang mengaitkan proses penilaian pada keterkaitan aset-aset ini satu sama lain dari seluruh aset perusahaan penilai. Harus yang pertama memahami sejauh mana dan dapat keterkaitan dalam aset kelas. Lalu mengidentifikasi aset perusahaan mana yang merupakan pendorong utama dan memilih metodologi penilaian berdasarkan karakteristik IP atau yaitu interrelasi dan hirarki. Penilai harus melakukan analisis industri dan menganalisi keberadaan kekuatan kompetitif dan menentukan apa yang mendorong profitabilitas penggunaan lima kekuatan portir menurut dari sumber SGV 2017. Selain itu mengetahui bagaimana hubungan timbal-timbal dalam perusahaan akan membantu penilai dalam mengidentifikasi metodologi yang paling tepat untuk menilai aset tak terwujud tersebut. Berikut ada tabel yang mengurahkan berbagai aset yang harus diperhatikan oleh penilai. Aspeknya sendiri dibagi menjadi empat. Yang pertama dari analisis industri-nya. Berikut ada pertanyaan yang mempengaruhi dari analisis industri-nya. Apakah definisi industri terlalu luas? Yang kedua apa yang menjadi sumber kinerja di atas rata-rata? Yang ketiga apakah faktor-faktor tersebut diberi bobot dan perhatian yang tepat? Lalu ada penggerak aspek penggerak nilai. Jadi apakah aset tak terwujud merupakan penggerak nilai utama? Apakah aset tersebut dapat menentukan harga premium? Apakah ada keunggulan biaya? Dapatkah aset tersebut mengatasi atau menciptakan hambatan masuk? Apakah ada keunggulan teknologi? Selanjutnya ada aspek penciptaan nilai lini masa. Pertanyaannya dimanakah siklus hidup aset? Yang kedua bagaimana trend pertumbuhan dan profitabilitasnya? Lalu yang ketiga ada saham. Sehingga pertanyaan berikutnya apakah pertumbuhan ditukung oleh kebutuhan modal dan dilanjutkan sehingga agar modal tentunya ada apakah ada kondisi ekonomi yang mendukung hal ini. Lalu dari aspek peraturannya sendiri apakah kelompok aset tak berwujud dapat dipisahkan lalu tentunya dari seluruh patent apakah ada kontraknya lalu terdapat batasan dalam penilaian IT yang pertama ada waktu tentunya dimanapun itu waktu selalu menjadi batasan penilaian IP tidak bersifat statis dan dapat berubah tergantung pada resiko yang ada di sekitarnya jadi selalu melihat kondisi maupun resiko di sekitarnya lalu ada keunikan IP because keunikan IP dalam hal penilaian relatif lebih sulit untuk mendapatkan data pasar terkait aset tersebut dibandingkan dengan aset lain yang lebih umum seperti real estate lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dan asumsi-asumsi lebih sulit yang dibuat selain itu karena kekayaan elektual dianggap unik dan inovasi khususnya masalah patent patent teknologi cara yang konsisten dalam menirai teknologi baru terkadang menjadi sebuah permasalahan lalu selanjutnya ada pendapatan pendanaan MA harus digabungkan dengan suatu bisnis agar pemilik IP dapat memperoleh pinjaman IP dapat dijaminkan lembaga pembiayaan seperti bank melihat bisnis secara keseluruhan untuk menentukan arus kasnya mereka tentunya melihat peringkat kredit pemilik IP serta mengambil penilaian seperti sebuah teknologi itu sendiri untuk mendapatkan aliran pendapatan yang berkaitan dengan bisnis tersebut tentunya kalau perusahaan besar tidak mempermasalahkan masalah ini karena ada jaminan dan lain-lain lalu dari batasannya tentunya dari segi perspektif adanya metode penilaian dimana nilai yang diperoleh bukan dari sudut pandang pemilik tapi sudut pandang pembeli yang sering dilihat pada perusahaan besar mungkin pembeli membayar lima kali lebih banyak dari apa yang diharapkan dari penjual itu sendiri karena mereka tahu bahwa mereka dapat memperoleh penghasilan 10 kali lipat daripada itu semuanya tergantung dari kekayaan intelektual dari pembeli itu sendiri lalu tergantung pada siapa yang menggunakan IP nilainya dapat bervariasi seperti nilai pasar dari sudut pandang investor keuangan dan juga nilai peroleh pada pembeli strategis lalu bagi seorang auditor bagi pesaing nilai likuidasi bagi bankir dan nilai saat ini untuk pemilih lalu dari batasan akutansinya sendiri IP yang dihasilkan sendiri tidak diperbolehkan oleh peraturan akutansinya untuk dicantungkan dalam pembukaan keuangan banyak IP yang diakuisisi dan yang dapat dilaporkan sebagai aset menilai IP untuk tujuan internal dapat menimbulkan subjektivitas dan manipulasi angka demi kepentingan pemiliknya lalu ada batasan implikasi pajak tax transaksi HKI seperti pengalian penjualan dan pengalian merupakan penghasilan kena pajak serta pembayaran royalty lalu yang terakhir ada penggunaan kekayaan intelektual dari terkait sama sebelum-sebelumnya nilai IP atau katakanlah teknologi bergantung pada ukuran bisnis jika teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan kecil maka persentase permanfaatannya juga kecil jadi teknologi kecil dimanfaatkan oleh perusahaan kecil jadi semakin kecil apa hal itu berbanding terbalik ketika perusahaan besar yang memakainya next contoh dari laporan penilaian IP nya yang pertama ada rangkuman hasil penilaian tentunya ada tinjauan penilaian tinjauan bisnis berbasis teknologinya itu sendiri metode penilaian prosedur dan hipotesis besarnya seperti apa lalu ada rangkuman dari hasil penilaian itu sendiri lalu yang kedua ada analisis teknologi tentunya tinjauan teknologi trend teknologi kegunaan dan daya saling teknologi analisis teknologi secara komprehensif lalu yang ketiga adalah analisis hak yang pertama isi patentnya itu sendiri karena patent menyangkut dari hak dari keseluruhan lalu yang kedua ada informasi mengenai teknologi relevan yang dipatankan ketiga analisis hak dan pendapat evaluasi keempat pendapat komprehensif mengenai hak lalu yang keempat adalah analisis kemampuan pemasaran itu sendiri yang pertama ada produk berdasarkan teknologi dan tinjauan pasar yang kedua ciri-ciri industri yang berbeda yang ketiga status dan ukuran pasar keempat pendapatan komprehensif tentang kemampuan pemasaran lalu yang terakhir adalah analis kelayakan usaha dan perhitungan nilai yang pertama tinjauan bisnis yang kedua bisnis yang akan dievaluasi ketiga analisis kelayakan usaha dan perhitungan nilai itu sendiri dari sekian ini ada juga ringkasan pertimbangan yang paling utama terdapat sembilan poin ringkasan yang pertama penting bagi seorang untuk dapat mengidentifikasi berbagai jenis aset tidak perwujud dan hakai di setiap siklus bisnis yang kedua IP yang teridentifikasi harus dilindungi dan diinventarisasi dengan baik ketiga menentukan kegunaan dan relevansi penilaian kekayaan intelektual berdasarkan tujuannya misal perencanaan strategis pelaporan laporan transaksi perizinan peningkatan ekuitas akudan transfer pricing margin dan akuisisi serta masalah-masalah taks atau perpajakan yang keempat konstektualisasikan penilaian evaluasi resiko dan keuntungan mempertimbang kekokohan dan konsistensi strategi serta konsistensi dalam pendekatan dan metodologi yang kelima terdapat standar nilai yang berbeda dari berbagai sudut panjang seperti nilai pasar wajar dari sudut pandang investor keuangan itu sendiri selanjutnya ada nilai perolehan bagi pembeli nilai wajar bagi auditor nilai pasar bagi pesaing nilai likuidasi bagi seorang bankir dan nilai saat ini untuk pemiliknya itu sendiri yang keenam subjetivitas merupakan bagian penting dari penilaian oleh karena itu pelaporan analisis harus dilakukan untuk mendukung asumsi utama yang digunakan dalam penilaian yang ketujuh profesional penilai harus memiliki pengalaman dan kualifikasi yang tepat kedelapan tujuan penilaian bukan untuk mencari nilai yang mutlak dan sempurna yang penting adalah konsensus itu sendiri mendapatkan konsensus berarti mendapatkan informasi objektif seperti data rata-rata industri dan prediksi pasar mengenai skala penjualan barang terkait di masa depan dan yang terakhir adalah dalam penilaian IP pertimbangkan kemungkinan konsekuensi pajak dan dampaknya terhadap labah atau labah bersih berikut adalah referensi dari jurnal atau yang kami kerjakan ini begitu next Bu Debra oke jalan-jalan ke Duri jangan lupa beli lalapan Surabaya terima kasih Pak Tatang dan Profesor Tri semoga kami dapat A terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.